Kembali di News on the Spot, Pemirsa Naval Base Open Day 2018 kembali diselenggarakan di Pondok Dayung, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Kegiatan tahunan yang digelar ini dalam rangka hari ulang tahun ke-73 TNI Akatan Laut diisi dengan sejumlah acara menarik. Informasi selengkapnya kita langsung bergabung dengan reporter Ismail Reza dan juru kamera Yusuf Fajar langsung dari Tanjung Priok, Jakarta Utara. Ismail, kegiatan menarik apa saja yang dilaksanakan di sana? Ya, Julita. Kegiatan menarik banyak sekali yang diagendakan atau yang diselenggarakan oleh TNI Angkatan Laut untuk menyambut hari ulang tahun TNI AL yang ke-73. Seperti yang dimulai pada pukul 8 pagi tadi ini dimulai dengan upacara hari ulang tahun TNI Angkatan Laut yang ke-73 dan Inspektur Upacara atau yang berlaku sebagai Inspektur Upacara ini yang yakni adalah Kepala Staf Angkatan Laut Siwi Sukma Aji. Kemudian setelah upacara ini berlangsung diteruskan pemberian penghargaan, Julita. Kepada 5 atlet yang berprestasi tentunya yang berasal dari Matra Laut atau berasal dari Angkatan Laut. Di antaranya kelima TNI tersebut yakni adalah Peratumar Jefri Ardianto yang berasal dari Satuan Yonif 6 Marinir. Di mana Peratumar Jefri Ardianto ini meraih medali emas pada cabang olahraga Dayung. Kemudian ada Serda Jasrio Akbar dari Satuan Sperskolin Lamil yang mendapatkan medali perak. Masih pada cabang olahraga yang sama yakni adalah cabang olahraga Dayung, kemudian ada KLS TRB Medi Juwana, kemudian ada Serda Ririn Puji Astuti, dan juga ada Kopda Marian Sahaya yang juga meraih medali perak pada cabang olahraga Dayung di ASEAN Games 2018 lalu. Dan tadi usai pemberian penghargaan kepada 5 atlet tersebut, dihadiri pula oleh seluruh satuan-satuan yang ada dari TNI Angkatan Laut dan juga ada pameran Julita. Seperti yang tampak di belakang kami saat ini ini merupakan pameran dari alat utama persenjataan dari TNI AAL. Ada beberapa kapal yang dipamerkan oleh TNI AAL di sini, ada kapal KRI Banjarmasin 592, kemudian KRI John Lee, kemudian ada KRI Halasan, dan juga sejumlah kendaraan-kendaraan tempur yang dimiliki oleh TNI AAL. Tadi ada tank, kemudian ada kendaraan peluncur roket, dan juga sejumlah satuan-satuan seperti Kopaska dan Marinir yang tadi menunjukkan bagaimana kehebatannya dan ketangguhan dari satuan yang dimiliki oleh TNI Angkatan Laut.